Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, atau malam mungkin buat teman-teman semuanya yang masih sobaru dari program studi S2 Magister Psikologi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas diterima ya teman-teman semua di program studi Magister Psikologi. Semoga nanti pengalaman belajar 2 tahun ke depan nanti sangat menyenangkan buat teman-teman semuanya. Jadi untuk kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan matrikulasi yang gunanya nanti mempersiapkan teman-teman dalam proses perkuliahan di Magister Psikologi. Nah mungkin teman-teman asumsinya ketika melihat materi ini seharusnya sudah selesai mengikuti sesi yang pertama yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri. Sehingga kemudian nanti di sesi yang kedua ini saya hanya memberikan prinsipnya hal-hal yang sifatnya praktikal ya. Yang sifatnya praktikal yang nanti bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman harus melakukan penelitian psikologi. Nah saya aware bahwa tidak semuanya teman-teman yang menjadi mahasiswa baru adalah dulunya, S1-nya adalah psikologi. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang lain berasal dari latar belakang keilemuan yang lain. Oleh karena itu nanti saya akan mencoba untuk menggunakan bahasa yang sangat awam ya. Sehingga kemudian teman-teman yang tidak berasal dari psikologi itu masih bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Kalau seandainya teman-teman ada yang perlu ditanyakan di situ saya sudah mencantumkan di course web page-nya teman-teman bisa bertanya melalui email atau nanti saya kira lewat email saja cukup ya. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya hal-hal yang mungkin teman-teman kurang paham. Nah untuk sesi kedua kali ini ini sebenarnya karena dia sifatnya praktikal ada beberapa tugas yang nanti teman-teman harus lakukan bersama dengan teman seangkatan kalian ya. Jadi nanti semoga tidak banyak kendala Mas Gamu sebenarnya pada dasarnya tugasnya tidak terlalu apa ya tidak terlalu ruat lah artinya seharusnya bisa diselesaikan dalam satu sesi yang terjadwal yang sudah dijadwalkan oleh KPS. Harusnya sudah bisa selesai. Jadi mohon kerjasamanya agar nanti satu sesi ini semuanya bisa selesai. Dan saya mengharapkan semua mahasiswa juga apa ya istilahnya ya mengerjakan tugasnya dengan baik sehingga kemudian materi yang saya sampaikan juga terdeliver dengan baik. Jadi karena kalau teman-teman nggak ngerjakan tugasnya teman-teman nanti juga nggak akan paham apapun. Jadi memang harus dicoba sendiri. Oke nanti untuk materi ini saya bagi menjadi tiga sesi ya supaya teman-teman tidak overload informasinya. Jadi untuk sesi pertama saya akan banyak fokus pada penulisan item. Jadi bagaimana pada dasarnya kalau kita menggunakan membuat skalap psikologi maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita membuat item atau membuat statement atau pernyataan yang kemudian harus direspon oleh partisipan. Nah itu saya akan memberikan beberapa tips beberapa konsep beberapa prinsip standar ya beberapa prinsip dasar yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman membuat skalap psikologi item dalam skalap psikologi. Lalu kemudian nanti diikuti oleh dua tugas ya jadi teman-teman nanti saya minta untuk berlatih membuat skala psikologi dengan beberapa konstruk psikologi yang sudah saya sediakan dan teman-teman boleh memilih salah satu. Terus kemudian yang kedua adalah teman-teman saya minta untuk mengecek atau melakukan validitas pengecekan atau estimasi validitas alat ukur yang seharusnya konsep soal validitas dan reliability sudah selesai di sesi yang pertama namun nanti saya akan lebih detail ya terutama untuk bagaimana cara kita melakukan atau memastikan bahwa alat ukur kita itu benar-benar valid dan reliable jadi yang sesi kedua nanti kita akan banyak fokus pada validitas kemudian yang terakhir nanti kita akan fokus pada reliability ini konsep yang juga sangat penting yang kemudian menentukan soal kualitas alat ukur kita atau akurasi alat ukur kita oke jadi yang pertama saya akan menyampaikan soal penulisan item atau prinsip membuat skala mungkin teman-teman yang latar belakangnya psikologi sangat familiar dengan psychological testing yang satu ini ya yaitu adalah tes RAW ya dari pendekatan interpretif ya tes proyektif yang mungkin ada banyak sekali kritik karena memang kalau tes proyektif kita sulit sekali mengestimasi bukan memastikan ya tapi mengestimasi apakah alat ukur kita itu benar-benar mengukur sesuatu yang ingin kita ukur atau yang kedua apakah alat ukur kita itu memang konsisten dengan mengasumsikan bahwa objek yang diukur itu nggak berubah maka seharusnya dua pengukuran yang berbeda dan independen harusnya memberikan hasil yang konsisten dengan pendekatan tes proyektif seperti ini memang agak sulit kita memastikannya oleh karena itu memang trendnya di psikologi saat ini kita lebih sering menggunakan skala yang modelnya behavioral response ya jadi sehingga kita akan lebih mudah untuk mengecek atau mengestimasi ya apakah alat ukur kita itu benar-benar mengukur konstruk atau sesuatu yang ingin kita ukur dan yang kedua adalah kita untuk memastikan apakah dua pengukuran yang terpisah dengan mengasumsikan bahwa objek tidak mengalami perubahan sama sekali maka dia akan memberikan hasil yang cenderung konsisten ya jadi ini ada beberapa prinsip dasar yang teman-teman harus ingat ketika membuat skala psikologi ya jadi yang pertama yang harus dilakukan karena kita ini mengukur barang goep atau barang abstrak maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan definisi ya memastikan bahwa kita mendefinisikan konstruk yang ingin diukur itu secara gamblang dan operasional ya kalau misalnya definisinya masih sangat abstrak itu akan sulit sekali diturunkan menjadi item contohnya misalnya ketika teman-teman ingin mengukur konstruk yang namanya depresi katakanlah maka yang harus pertama kali kalian lakukan adalah mencari definisi operasional ya definisi konseptual secara konsep depresi itu sebenarnya apa karena nanti definisi ini akan sangat berpengaruh akan sangat menentukan bagaimana kemudian bentuk alat ukurnya ya karena pada dasarnya kita ketika melakukan pengukuran psikologi kita mencari korespondensi mencari hubungan atau mencari keterkaitan atau relevansi antara skala yang kita gunakan alat ukur yang kita gunakan dengan barang yang mau kita ukur nah kalau seandainya korespondensi ini tidak ada hubungan ini gak ada atau relevansi ini tidak ada maka bagaimana kita bisa memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan itu benar-benar mengukur barang yang mau kita ukur ya jadi yang pertama yang harus kita lakukan mencari definisi ya mencari definisi operasional konseptual dari konsep yang ingin diukur akan lebih baik kalau ternyata konsep yang kita ukur itu sudah bisa sampai diturunan pada indikator perilaku misalnya orang itu depresi dikatakan depresi ketika dia gak bisa tidur 3 hari berturut-turut mengalami gangguan tidur atau insomnia 3 hari berturut-turut dia kan sudah sangat operasional ya sudah sangat apa sudah termanifestasi dalam perilaku bahwa kita tahu orang yang depresi itu salah satu tandanya yang bisa di observe secara apa secara empirik ya secara kasat mata eh secara apa secara kasat mata bahwa orang itu gak bisa tidur 3 hari berturut-turut nah kalau sudah sampai ke indikator perilaku maka tentu saja konstruk itu akan jauh lebih mudah diukur sehingga alat ukur kalian itu jauh punya kekuatan atau punya kualitas sih dia punya kualitas untuk mengukur konstruk yang memang betul-betul ingin diukur nah kemudian yang kedua setelah kita mendefinisikan maka yang kedua yang kita harus lakukan adalah menentukan format itemnya jadi itemnya ini bentuknya seperti apa jadi apakah nanti pertanyaannya itu bentuknya adalah open-ended question jadi modelnya adalah pertanyaan terbuka atau misalnya force choice jadi kita sudah memberikan pilihan sehingga respondent itu tinggal memberikan satu atau beberapa pilihan yang sudah kita tentukan nah ini juga sangat berpengaruh pada respon yang diberikan oleh respondent jadi kalau teman-teman menggunakan open-ended questionnaire kemungkinan besar kalian akan mendapatkan lebih banyak respon yang bervariasi tetapi ini kadang-kadang tidak diinginkan oleh peneliti kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu yang sifatnya force choice karena berkaitan dengan nature penelitian yang mau kita lakukan karena force choice akan lebih menguntungkan ketika teman-teman menggunakan pendekatan hipotesis testing jadi kalau kalian mau melakukan pengetesan hipotesis itu akan jauh lebih mudah, jauh lebih operasional jauh lebih praktikal ketika itu kita menggunakan model force choice daripada yang model open-ended karena kalau sudah model open-ended kalian berbagai macam jawaban itu bisa masuk dan itu akan bisa sangat mengusimkan peneliti kadang-kadang juga respon dari respondent itu tidak berkaitan tidak berkaitan dengan hal yang ingin sebenarnya diketahui oleh peneliti oleh karena itu kalian perlu berhati-hati untuk memilih apakah item formatnya itu menggunakan open-ended question atau menggunakan model yang force choice kemudian setelah itu yang harus kita lakukan adalah menentukan berapa banyak jumlah respon kalau teman-teman menggunakan skala Likert katakanlah ya saya asumsikan teman-teman sudah familiar dengan Likert jadi kalau skala Likert itu modelnya biasanya peneliti punya beberapa pernyataan statement kemudian respondent diminta untuk menjawab apakah dia setuju sangat setuju tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut ada beragam ada beragam bentuk kadang-kadang peneliti menggunakan empat pilihan jawaban jadi sangat tidak setuju yang paling rendah ya nilainya kemudian tidak setuju kemudian setuju dan sangat setuju ya itu empat pilihan jawaban nah ada juga yang menggunakan lima pilihan jawaban jadi pilihan yang ketiga itu biasanya tidak berpendapat atau netral biasanya kemudian ada juga yang tujuh pilihan jawaban ya tujuh pilihan jawaban kemudian gradasi dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju nah kemudian pertanyaannya adalah berapa banyak jumlah respon yang harus dilakukan yang diberikan yang harus kita sediakan buat apa namanya buat peneliti eh buat respondent gitu ya apakah kita menggunakan empat pilihan model empat pilihan jawaban atau menggunakan lima pilihan jawaban atau menggunakan tujuh pilihan jawaban gitu ya nah ini peneliti psikometri ya jadi psikometri ini adalah suatu cabang ilmu di psikologi itu yang mempelajari teknik atau cara mengukur strategi mengukur konstruk psikologis yang bentuknya goib dan abstrak gitu ya jadi beberapa peneliti psikometri itu melakukan penelitian simulasi dan ternyata menemukan bahwa menemukan beberapa bukti bahwa semakin banyak pilihan jawaban pilihan respon itu ternyata berkaitan dengan kualitas alat ukurnya gitu ya jadi karena respon yang spesifik semakin banyak pilihan yang diberikan kepada respondent maka respondent juga bisa memberikan respon yang paling memang dekat dengan dirinya jadi semakin sedikit pilihan maka kemudian semakin berkaitan dengan kualitas ya jadi akan semakin menurun kualitas alat ukurnya namun memang yang optimal adalah antara empat sampai dengan tujuh pilihan jawaban ini untuk populasi orang dewasa jadi kalian bisa menggunakan empat pilihan jawaban lima pilihan jawaban sampai dengan tujuh pilihan jawaban memang ketika jawaban pilihan jawaban atau pilihan respon itu semakin banyak respondent itu akan semakin bingung biasanya semakin bingung tapi pada dasarnya memang yang termudah adalah kita ambil yang paling optimal yaitu antara empat sampai dengan tujuh jadi di bawah empat itu biasanya sudah tidak optimal jadi reliability dan validitas alat ukur itu cenderung rendah ketika pilihan jawaban hanya disediakan kurang dari empat ini untuk yang populasi umum namun pada khusus pada respondent anak-anak misalnya teman-teman nanti penelitiannya adalah pada anak-anak maka kemudian penelitian simulasi yang lain ini kalau misalnya ada tulisan biru-biru ini yang highlight biru ini ketika teman-teman klik maka nanti akan keluar apa namanya akan dilingkan ke paper penelitiannya jadi kalau kalian salah tertarik baca bisa langsung klik aja itu highlight yang biru ini ya nah jadi kalau untuk anak-anak itu ternyata pilihan responnya antara tiga sampai empat kalau di bawah tiga itu tidak optimal ya kalau terlalu banyak anak-anak tidak bisa ya karena itu beban kognitifnya terlalu tinggi sehingga kemudian disarankan ketika respondentnya adalah anak-anak maka pilihan jawaban itu antara tiga sampai dengan empat pilihan jawaban disitu disebutkan bahwa skala psikologi itu paling baik indeks diskriminan jadi pembeda antara satu orang dengan orang yang lain karena kan pada dasarnya kita mengukur sekelompok orang dengan tujuan kita kan kepingin tahu karakteristik individu kita bisa membedakan satu orang dengan orang yang lain nah kan prinsip pengukuran kan seperti itu nah itu dengan tiga sampai dengan empat pilihan jawaban itu yang paling optimal kemudian validitas dan reliability juga paling optimal nah kemudian selanjutnya setelah jumlah respon yang harus diperhatikan itu adalah jenis data ya jadi semoga teman-teman sudah familiar dengan jenis data ya kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada empat ya itu adalah nominal ordinal interval dan rasio makanya noir ya disini ya data nominal itu adalah data yang sifatnya diskret ya data yang sifatnya diskret adalah pada dasarnya itu tidak ada urutan ya data sifatnya kalau kita menggunakan angka itu sifatnya sebagai kategori ya jadi misalnya untuk gender ya gender 1 sama 2 1 itu laki-laki 2 perempuan bukan berarti perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki tidak jadi 1 dan 2 itu secara numerical hanya sebagai kategori penanda kategori tertentu maka itu disebut dengan data nominal atau data kategorikal atau bisa juga disebut dengan data diskret ada juga data yang disebut dengan data ordinal ya nah kalau data ordinal ini prinsipnya adalah kalian bisa mengingat order ya order itu berarti urutan ranking berarti sudah mulai ada urutan jadi misalnya yang termudah kita tahu kayak ukuran baju nah ukuran baju ukuran baju itu kan ada dari s kemudian ada m ada xl ada l kita tahu bahwa s itu lebih kecil daripada xl tapi kita nggak tahu berapa jaraknya jadi antara s ke xl ya dari s ke m kemudian dari m ke l kemudian dari l ke xl itu kita nggak tahu berapa intervalnya kita nggak tahu berapa jaraknya tapi kita tahu ada urutan dan kita tahu bahwa s itu lebih kecil daripada l ya jadi sudah ada order tapi kita nggak tahu jarak apa ya jarak atau interval antara satu kategori ya satu apa satu level dengan level yang lain itu berapa jaraknya kita nggak tahu nah kemudian data yang lebih tinggi lagi itu adalah interval kalau sudah interval berarti sudah ada order dan kita tahu apa interval antara satu level dengan level yang lain satu kelas dengan kelas yang lain katakanlah misalnya IPK IPK kalau IPK katakanlah IPKnya 3,2 yang satu 3,1 maka kita tahu bahwa IPK yang 3,2 itu lebih baik daripada yang 3,1 dan kita bisa menghitung selisihnya yaitu selisihnya adalah 0,01 berarti intervalnya adalah 0,01 jadi kita tahu ada interval namun yang membedakannya dengan data yang keempat jenis data yang keempat yaitu data rasio adalah data interval itu nggak punya 0 mutlak artinya apa artinya ketika seorang masih satu dapat IPK 0 maka bukan berarti dia tidak punya kecerdasan dia tidak punya dia tidak belajar sama sekali bukan ya jadi artinya data 0 itu berarti bukan 0 mutlak jadi sifatnya data interval seperti itu nah berbeda dengan data rasio ketika 0 itu memang barangnya tidak ada contohnya adalah berat badan kalau berat badannya seseorang itu 0 berarti memang orangnya nggak ada objeknya memang tidak ada nah oleh karena itu berat badan itu digolongkan sebagai data rasio nah seperti itu kira-kira perbedaannya jadi sebenarnya jenis data yang mau kita kejar yang mana? karena nanti jenis data itu sangat berkaitan dengan hipotesis testing atau analisis statistik yang mau kita pakai ada beberapa analisis statistik itu yang hanya terbatas pada data yang sifatnya kontinus ya kontinium berarti hanya bisa digunakan untuk data interval dan rasio ada beberapa data beberapa teknik statistik yang hanya bisa digunakan pada data ordinal ada juga yang lain yang hanya bisa digunakan untuk data nominal nah itu oleh karena itu dari awal memang sudah harus dipikirkan jenis data yang digunakan itu seperti apa nah kalau teman-teman menggunakan skala Likert ya menggunakan skala Likert yang mulai dari sangat tidak setuju kemudian ke sangat setuju itu kan ada skornya 1,2,3,4 nah pada dasarnya skala Likert itu sifatnya ordinal ya ordinal karena kita nggak tahu persis berapa sebenarnya jarak antara orang yang memilih sangat tidak setuju dengan tidak setuju itu kan nggak ketahuan intervalnya berapa meskipun kalian bisa kasih skor ya 1,2,3,4 tapi kan masalahnya dari ranking 1 ke ranking 2 itu apakah sama jaraknya jarak psikologisnya itu sama dengan yang dari 2 ke 3 misalnya nah ini yang agak sulit makanya kemudian berikutnya yang harus kalian pikirkan apakah ketika membuat skala Likert itu dibuat extreme label atau mau dibuat fully label nah ini sangat berbeda kalau misalnya dia extreme label berarti yang dikasih label itu hanya 2 pilihan yang terekstrim jadi katakanlah kalian punya 4 pilihan jawaban yang dikasih label sangat tidak setuju dan sangat setuju itu hanya yang 2 itu saja tapi yang di tengah itu nggak dikasih label sama sekali makanya itu disebut dengan extreme label sehingga kemudian ketika responden itu melihat desain skala kalian itu melihat bahwa dari 1 sampai dengan 4 1 berarti sangat tidak setuju kemudian 4 berarti sangat setuju apakah Anda percaya bahwa misalnya orang Yahudi berkonspirasi pada berkonspirasi untuk menjatuhkan orang Islam misalnya jadi dari 1 sampai 4 sangat setuju dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju berapa sebenarnya skor Anda seberapa besar Anda setuju dengan pernyataan itu jadi yang cuma extreme apa namanya pilihan yang sangat atau respon yang extreme saja yang diberi apa namanya yang diberi label gitu ya dan itu implikasinya adalah responden kemudian bisa secara mental itu membayangkan bahwa antara 1, 2, 3, 4 itu jaraknya sama sehingga kemudian ada yang bilang itu adalah semi-continus atau semi-interval sehingga yang tadinya skala likert adalah ordinal karena dia kan kalau dilabel sangat setuju sangat setuju sangat setuju kemudian setuju tidak setuju sangat tidak setuju itu kan sifatnya kan dia ordinal karena dia fully labeled kita nggak benar-benar tahu berapa jaraknya tapi kalau kita hanya melabel yang extreme aja itu jadinya semi-continus atau semi-interval karena responden secara mental itu didorong untuk membayangkan bahwa jarak antara 1 dengan 4 itu ada intervalnya nah seperti itu jadi kalian harus memilih apakah skala itu responnya itu dibuat extreme label atau mau dibuat fully label seperti itu nah kemudian kalau tadi adalah prinsip membuat alatukur sekarang cara menulis item ya ini sangat berbeda jadi pada dasarnya ketika kita menulis item tentu saja membutuhkan tata bahasa yang benar ya jadi kalau misalnya tata bahasa yang semrawut atau pakai hurufnya itu kadang kapital kadang huruf kecil kapital kecil tetapi saja itu sangat membingungkan responden ya oleh karena itu memang tata bahasa yang baik itu memudahkan agar kalimat itu mudah dipahami oleh responden sehingga kemudian dia memberikan respon juga benar responnya karena apa? karena stimulusnya benar jadi stimulus benar akan menghasilkan respon yang benar nah kemudian yang kedua yang kedua adalah kalian sebisa mungkin harus menghindari kalimat yang double barrel double barrel itu prinsipnya sebenarnya itu bisa dipecah jadi dua kalimat tapi dijadikan satu contohnya gini proses belajar yang saya lelui menyenangkan dan bermanfaat nah ini disebut dengan double barrel disebut dengan double barrel kenapa? karena bisa jadi seseorang itu proses belajarnya menyenangkan tapi tidak bermanfaat atau yang berikutnya dia bermanfaat tapi tidak menyenangkan oleh karena itu ini tidak bisa dijadikan satu kalimat sehingga seharusnya dijadikan dua kalimat yang terpisah ya itu sehingga tidak membingungkan responden kemudian berikutnya adalah kalimat yang terlalu kompleks dan terlalu panjang atau bahkan tidak ada inti kalimatnya sama sekali ini juga akan sangat menyulitkan responden untuk memberikan respon kemudian sebisa mungkin gunakan bahasa baku jangan gunakan bahasa slang karena kalau bahasa slang bahasa lisan apalagi bahasa daerah itu tidak semua orang tahu apalagi ketika misalnya responden penelitian kalian itu sifatnya general population kalau dia target populationnya adalah pada populasi tertentu maka mungkin kalian bisa menyesuaikan dengan pemahaman responden setempat kebanyakan masyarakat setempat tapi ketika itu sifatnya general population maka gunakan bahasa yang baku sehingga orang itu tidak memberikan ruang bagi responden untuk menginterpretasi yang tidak-tidak sehingga memudahkan responden untuk mencerna atau memahami pernyataan yang ada di skala-skala kalian nah kemudian yang berikutnya adalah hindari kalimat negatif nah meskipun pada dasarnya peneliti itu boleh menggunakan unfavorable statement jadi menggunakan sesuatu yang sifatnya conflicting dengan atau berlawanan dengan konstruk atau dengan indikator atau dimensi yang mau diukur dengan tujuan untuk mengukur konsistensi jadi misalnya seharusnya responnya supaya responnya itu tidak terpola kalau terpola kan responden nanti bisa saja ketika terbaca polanya kan responden mungkin bisa lebih mudah untuk memberikan respon yang sifatnya apa ya sifatnya aca tapi sebenarnya tidak aca gitu ya nah meskipun begitu boleh kita menggunakan unfavorable question tapi pastikan unfavorable question itu bukan berarti item yang favorable dinegatifkan bukan seperti itu gitu ya jadi yang harus dipikirkan adalah dia unfavorable tapi kalimatnya harus kalimat positif jadi bukan kalimat negatif nah contohnya misalnya begini ketika kalian mau mengukur apakah mahasiswa itu merasa merasa proses belajarnya itu menyenangkan misalnya maka daripada kalian menggunakan kalimat yang di atas ya ini proses belajar saya tidak menyenangkan maka kalian lebih baik menggunakan yang kedua karena kalimat yang di atas ini kalimat negatif nah sedangkan yang kedua ini kalimat positif ya sehingga ini lebih apa istilahnya responden itu akan juga lebih mudah memberikan respon yang paling sesuai dengan dirinya ketika dia ketika kita menggunakan kalimat yang positif nah kemudian hindari juga kalimat yang sifatnya leading ya leading question yang sudah mengarahkan responden untuk menjawab hal tertentu ini contohnya ya misalnya saya bertanya pada misalnya dalam suatu evaluasi misalnya evaluasi matrikulasi ini ketika kemudian saya menanyakan hal ini gitu ya ini sesuatu yang cara bertanya yang buruk gitu ya cara membuat item yang sangat buruk karena mengarahkan responden untuk memberikan jawaban yang sifatnya lebih positif ya dalam kalimat dibes sehingga kemudian ini bukan cara yang baik gitu ya untuk menyusun alat ukur oke kita sampai pada akhir di sesi yang pertama nah akhir dari sesi yang pertama ini adalah teman-teman saya minta untuk berlatih berlatih membuat skala psikologi membuat item dalam skala psikologi dengan pilihan ada 5 konstruk kalian boleh pilih salah satu jadi gak usah dibikin 5-5 nya ya dibikin cukup salah satu saja kalian bisa pilih apakah kalian misalnya memilih untuk membuat skala impostor fenomenon spirit to all transcendence dan sebagainya di slide ini sudah ada linknya jadi kalian klik aja nanti kemudian formulirnya akan terdownload nanti disitu sudah ada definisi dan sebagainya nanti ini saya kasih contoh juga ya jadi kalian saya minta untuk membuat item dengan sejumlah yang ada di lembar kerja di lembar instruksi yang di lembar kerja kemudian saya minta untuk menyimpan dulu ya tugas itu disimpan nanti akan kita gunakan di sesi berikutnya untuk pengukuran validitas ini saya berikan contoh satu alat ukur ya satu form ya satu konstruk yaitu depresi ya depresi jadi disitu sudah ada apa namanya sudah ada instruksinya jadi teman-teman nanti disini ada definisi kemudian ada dimensi dimensi konstruknya apa saja kemudian saya minta teman-teman untuk membuat item yang mewakili dimensi tersebut yang mengukur dimensi tersebut jadi tolong dibaca baik-baik karena pada dasarnya ketika kita menulis item itu sangat tergantung pada dimensi ya dimensi dari atau definisi dari dimensi konstruk yang akan kita ukur nanti disini sudah ada apa namanya sudah ada formnya nanti kalian tinggal menuliskan aja ya dituliskan itemnya apa terus apakah dia favorable atau unfavorable kalau unfavorable berarti dia sifatnya mendukung kalau favorable dia mendukung konstruk yang diukur kalau unfavorable itu berlawanan dengan konstruk yang diukur sehingga kemudian kalau yang berlawanan maka akan diskor secara terbalik ya seperti itu kira-kira jadi silahkan dikerjakan kemudian setelah dikerjakan disimpan dulu tugasnya nanti akan digunakan di sesi berikutnya yaitu di sesi pengukuran validitas baiklah sampai disitu dulu untuk sesi yang pertama setelah ini kita akan masuk ke sesi yang kedua selamat menikmati